Intro Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik saat kobaran api membakar satu unit rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perwira, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Api cepat membakar rumah yang terbuat dari kayu tersebut. Nah, seorang pemilik rumah bernama Tiarmaburu Panjaitan berusia 80 tahun meninggal dunia dengan kondisi hangus terpanggang di dalam kamarnya. Diduga korban tertidur pula saat peristiwa kebakaran terjadi. Api baru saja dipadamkan satu jam kemudian setelah lima unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menimbulkan korban jiwa tersebut. Diduga sementara api berasal dari arus pendek listrik. Korban tewas langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Kota Tanjung Balai guna keperluan visum. Yang terbakar ini adalah bangunan gedung aset angkatan darat. Dia gedung besar, satu habis. Ada nggak korban jiwa di sini, Pak? Korban satu orang meninggal dunia yang terbakar. Seorang nenek-nenek. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.